oke kan jumpa kembali bersama saya fung story kali ini saya akan mencoba membuat bracket spion air 25 pada n-mac dengan tampilan baru mungkin agar-agar ini sudah bosan atau ingin merubah tampilan wajah n-mac agan dengan yang lebih refresh dengan eyecatching dan tidak lupa untuk memanfaatkan atau menghilangkan kegunaannya untuk spion air 25 ini pembuatannya sangat mudah tidak sulit bisa dilakukan dengan tangan agam sendiri tentunya dengan peralatan yang menunjang Oke kita langsung saja ya pengerjaannya let's sekitar-kitar pertama-tama kita bungka dulu ya minsil dan cover depan untuk memudahkan pengerjaannya hai 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 wilayah mempengaruhi di sepi like shadows in the atmosphere charging the stratosphere I pray for you catch me and host you chase away my fears I'm on my own you made it jauh nongsi senyum ini dia bosku agar-agan hanya dengan modal plat stainless ini anti karat membuat bracket spion R25 dan ini kita harus potong ya agar tidak lebih dan pas untuk pemasangannya ini untuk lubang pertama ya jadi 14 itu kita butuh tiga lubang kiri kanan jadi enam kalau untuk plat besi atau gajah itu mungkin akan sangat mudah untuk melubanginnya ya Kak dikarenakan ini plat stainless meskipun bulung tipis tapi ini agak susah dan agak alat tidak agak punya board duduk itu akan lebih sangat tepat dan dianjurkan dan kita akan lanjut untuk pengukuran lubang yang kedua lubang yang kedua lubang yang paling bawah kita hanya pasang dulu ya sudah kita pasang kita baut dan kita bisa menggunakan spidol atau semacamnya untuk menandai lubang kedua ini ini saya menggunakan paku dikarenakan tidak punya ballpoint atau spidol saya menggunakan paku dan ini yang harus kita lubangi oke selanjutnya hal yang sama seperti yang dilakukan pertama ini selamat tadi untuk melubangi lubang kedua menandai dan melubangi Oke selanjutnya setelah semua beri selamat menikmati oke selanjutnya setelah semua beri beres untuk mengembangi 4 lubang ini kita lanjut untuk melubangi lubang yang ketiga yaitu lubang yang di tengah untuk penempatan dudukan spion sebelumnya kita harus memasang kembali cover depan untuk memastikan lubang ini tidak melenceng atau tidak presisi kita coba pasang semua baut lubang baut dan sekaligus untuk menandai dan membentuk pola plat ini ya dan untuk menyamakan dengan bodi bisa saja saya langsung memasang spion dan windshield untuk menandai lubang ketika ini cuma khusus buat agan-agan dan bosku agar lebih jelas tata cara untuk pemasangannya ini saya masih menggunakan paku ya untuk menandai menggaris dan membentuk plat stainless ini dan lanjut ini kita lakukan seperti ini untuk menandai lubang ketiga yang tengah kiri-kanan ya caranya dengan memasang kembali spion dan plat ke bodi agar memudahkan cara menandainya kita tandai lagi masih dengan paku selamat menandai sesudah ditandai baru kita bisa melubanginya selamat menandai 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 ingatkan ya setih sudah kita melubangi Jangan sampai ada yang tajam karena itu bisa mengakibatkan cacat pada ada cover body atau windshield nyerik sendiri jadi kita harus benar-benar cek jangan sampai ada yang kajam kita lanjut dengan pemotongan atau pembentukan lap tenet ini selamat menikmati Oke selesai pembentukan dan pelubangan lubang ketiga kita lanjut untuk pemasangannya sebelumnya disini saya sudah melubangi pensil dengan lubang yang ketiga mudah saja hanya dengan melubangi dengan ukuran dudukan sepion itu sendiri baut mur yang harus pertama dipasang yaitu yang tengah gunanya untuk menyanggah terlebih dahulu sepion agar tidak goyang ya oke dan seperti inilah hasilnya untuk pemasangan pion ke windshield oke bosku kita lanjut ke langkah yang terakhir yaitu pemasangan pion yang sudah terpasang di windshield kita pasang ke body selamat menikmati selamat menikmati ini dia bosku hasil akhir dari cara pemasangan New bracket spion r25 pada n-mac made by boomstory dengan new face eye catching bisa juga sama agan-agan atau bosku di custom kembali dengan cara mengecat bracketnya menjadi warna hitam atau menggunakan windshield yang berwarna hitam juga agar bisa si bracket ini tersembunyi bisa juga agan tergantung selera menggunakan spion R25 dengan tangkai pendek Oke bosku para agan-agan di luar sana Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya speser pun untuk bisa membangun channel ini dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar agan tidak tertinggal dari video terbaru dari saya Terima kasih sampai jumpa lagi wassalamu Terima kasih telah menonton